Halo guys kembali lagi dari Totea teknik drawing kita akan belajar atau desnpator untuk latihan bagian pemula disini kita akan membuat cara membuat pipa L apa pipa L ya guys ya kita langsung aja terus tinggal kita pilih tampilannya menjadi dua dimensi dulu kita pilih yang bagian ini aja terus kita gunakan line disini dari titik setengah ini kita gunakan 100 aja ukurannya terus kesini juga 100 enter Nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan gunakan eh lain atau radius disini disini ini kita kasih 50 aja baru klik disini tinggal kita oke aja Nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish dulu terus kalau udah seperti ini tinggal kita pilih tampilannya ke organit klik disini cari yang namanya yang paling ke bawah ya Exet terus kita klik disini tinggal kita bikin ukurannya apa lingkarannya sorry lingkarannya disini kita kasih diameter 50 finish Nah kalau udah seperti ini kita gunakan yang namanya sweep yang ini disini kita klik ke bagian kalau udah ngeblok sini lingkarannya baru ke bagian eh apa lainnya klik di lainnya nah ini udah ubah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan diameternya gunakan slip slip ya guys yang ini klik disini dan dibawahnya juga sama biar merata diameternya nah terus disini dikasih ketebalannya berapa disini kita kasih lima aja jadi 50 dikurangi lima jadikan diameter 45 ya guys ya diameter ininya tinggal kita oke aja coba kita rapin dulu nah kalau udah udah seperti ini baru kita bikin dudukannya disini kita gunakan lingkarannya aja dudukannya kita klik disini terus disini kita kasih sekitar 100 saja enter terus kita gunakan project yang bagian ininya biar nanti ngikut juga dan kita kasih bautnya kumbang bautnya disini kita klik nih terus disini kita kasih diameter berapa diameter 15 enter dan disini kita kasih jarak sekitar eh berapa ya 35 enter dan disini kita akan kasih eh empat ya guys ya diameternya kita gunakan disini korontor klik disini dan kesini eh sorry sini dulu baru kesini nah disini kita kasih eh apa empat ya guys ya empat udah kelihatan nggak sih ya ininya nah kita oke aja kalau udah seperti ini tinggal kita finish dan kita akan gunakan lagi setelahnya nah disini kita kasih sekitar 10 aja ya apa ketebalannya tinggal kita oke kita lihat hasilnya nah kalau udah seperti ini ini tinggal satu lagi nah disini kita akan cepetin aja ada sama ya prosesnya nah kalau udah seperti ini udah selesai guys ya baru baru tinggal kita kasih kasih warna aja materialnya disini kita cari yang mana coba klik yang bagian plus ND yang bagian black ini atau yang bagian blacknya nah seperti ini hasilnya oke itu dia ke saya cara membuat pipa L di atau desempator semoga mempahat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih bisa belajar sampai jumpa kemudian guys guys go go go